Nah dari pendidikan yang kita miliki Berikutnya kita pilih jabatan Jabatannya ini apa? Ini di analisa di Silahkan teman-teman cek untuk pelang lulusnya Itu formasinya lebih besar yang mana Nah selanjutnya disini kita pilih Formasi, formasinya umum Kemudian kita pilih Nah ini adalah untuk mengulang Itulah seperti itu Coba saya akan kembali ke ngawi ya Ini kita harus auto complete ya Disini kita ketikkan yaitu satu per satu Untuk nama perguruan tingginya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat-sobat calon guru selamat datang Di channel calon guru Sobat-sobatnya pada video ini saya akan memberikan Tutorial bagaimana cara daftar P3K tenaga teknis tahun 2022 Khususnya pada bagian Pemilihan formasi Nah kira-kira bagaimana cara untuk Melakukan pemilihan formasi P3K tenaga teknis yang mana disini Pertama-lamanya tentunya teman-teman Harus membuat akun dulu ya Untuk tutorial cara membuat akun SSISN Silahkan teman-teman simak video sebelumnya Kemudian disini langkah setelah kita Buat akun itu adalah kita login Kemudian kita Melanjutkan pendaftaran Yang pertama disini kita memilih jenis seleksi Kemudian juga melakukan Pemilihan formasi Nah kira-kira bagaimana cara memilih formasi Untuk P3K tenaga teknis Yang tentunya disini nanti kita bisa memilih Formasi di instansi Sesuai dengan yang akan kita tuju Silahkan simak video ini Sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan Perlu saya ingatkan Bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali Menemukan channel ini Silahkan klik tombol subscribe-nya Dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru Teman-teman tidak akan ketinggalan informasi Baiklah semua-semuanya Disini pertama-tama Setelah teman-teman membuat akun SSCSN Saatnya kita melanjutkan pendaftaran Yaitu memilih jenis seleksi Dan juga kita itu Mendaftar formasi Atau memilih formasi Nah disini kita tinggal login Yaitu masuk ke SSCSNBKN.go.id Kemudian kita bisa klik enter Berikutnya setelah kita masuk ke Portal SSCSNBKN.go.id Berikutnya teman-teman silahkan Klik tombol login Kemudian disini ada notifikasi Direkomendasikan menggunakan browser terbaru Kita klik saja ok Kemudian kita akan dibawa Menuju ke halaman login Yaitu sistem seleksi calon aparatur Sipil negara Kemudian disini kita masukkan NIC kita Kemudian kita masukkan password kita Berikutnya disini kita klik masuk Berikutnya teman-teman disini Kita akan masuk kepada halaman yang pertama Bagian pertama setelah kita login Inilah kita mengisi biodata Pada bagian biodata disini teman-teman silahkan Masukkan data-data yang ada tampilan kotak bok warna merah Jadi ada disini seperti nama Kemudian NIC inilah akan ter-include langsung Dari akun SSCSN yang sudah kita buat sebelumnya Nah pada bagian ini teman-teman silahkan mengisikan data-data yang diperlukan pada halaman biodata Setelah itu kita tinggal klik selanjutnya Yaitu pilih di bagian kedua Yaitu jenis seleksi Kemudian disini kita masuk ke bagian yang kedua Yaitu memilih jenis seleksi Maka disini teman-teman anda akan mendaftar sebagai apa Inilah P3K teknis Nah setelah itu disini kita bisa scroll ke bawah Setelah disini kita klik selanjutnya Berikutnya kita akan diarahkan menuju ke halaman formasi Nah pada mendaftar di halaman formasi ini Kita memilih yang pertama Inilah kita memilih instansi Kemudian kita memilih pendidikan Kemudian kita memilih lokasi dan juga jabatan formasi yang akan dilamar Nah berikutnya disini untuk pilihan P3K teknis Ini terinklut dari jenis seleksi yang kita pilih sebelumnya Pada tab jenis seleksi Nah selanjutnya disini kita yang pertama-tama inilah pilih instansi ya Untuk instansi yang akan kita lamar itu dimana Misalkan disini saya akan melamar Yaitu teman-teman untuk nanti P3K tenaga teknis Ini sifatnya teman-teman bisa memilih dimanapun ya Kalau misalkan kita menyimak pada buku panduan Untuk P3K teknis Teman-teman dibebaskan untuk melamar di seluruh instansi yang ada di Indonesia Nah disini teman-teman bisa memilih ya Misalkan disini ada kementerian agama misalkan Misalkan disini ada kementerian agama Kemudian ada kementerian agraria dan lain sebagainya Kemudian untuk instansi kabupaten atau kota Kalian bisa ketikkan misalkan Disini adalah saya milih pemerintah kabupaten ngawi misalkan Nah setelahnya disini akan disampaikan Untuk pemerintah kabupaten ngawi Batas akhir pendaftaran ini nanti tanggal 6 Januari 2023 Tepatnya pada jam 23.59 ya Pastikan teman-teman nanti sudah mengakhiri pendaftaran sebelum waktu ini Nah berikutnya disini setelah kita milih untuk instansi ya Nah berikutnya disini kita pilih jenis formasinya Jenis formasinya tentunya disini adalah umum ya Jenis formasi umum Nah langkah berikutnya disini kita pilih Kita klik pilih ya Nah berikutnya disini kita akan langsung terkunci seperti ini Disini langsung terkunci Yaitu PTKK teknis Pemerintah kabupaten ngawi Formasinya umum Kemudian kalau misalkan teman-teman ingin mengganti Kalau misalkan kita ingin mengganti untuk apa itu Untuk instansi Nanti teman-teman bisa klik sini ya Klik ulang Awalnya ngawi kan tadi Kita ingin memilih misalkan Yang ada di Mana ya Madiun misalkan Nah selanjutnya disini kita pilih formasi Formasinya umum Kemudian kita pilih Nah ini adalah untuk mengulang Itulah seperti itu Coba saya akan kembali ke ngawi ya Ini kita pilih ulang Kemudian formasi umum Dan kita klik pilih Nah berikutnya kita lanjutkan Yaitu untuk pendidikannya Pendidikan kita ini apa Kita masukkan Untuk pendidikan Ini adalah untuk formasi-formasi Yang mana ijazah-ijazah Yang bisa ya Untuk melakukan Pendaftaran yang ada di Kabupaten Ngawi Tentunya disini Sesuai dengan Formasi yang dibuka teman-teman Nah ini Misalkan disini Untuk ijazah saya Ini yang dimiliki Ini adalah Untuk Bentar saya cari dulu Ini adalah S1 S1 Peternakan Oke Untuk jabatan Disana itu memerlukan Untuk ijazah S1 Peternakan Dikarenakan Formasinya cukup banyak juga Untuk ini Kebetulan ijazah-ijazah adalah Yang ini Berikutnya jabatan Nah dari pendidikan Yang kita miliki Berikutnya kita pilih jabatan Jabatannya ini apa Dianalisa di Silahkan teman-teman Cek untuk pelang lulusnya Itu formasinya Lebih besar yang mana Nah disini adalah Saya itu Menjadi penyuluh Pertanian ya Untuk lokasi kerjanya Ini kita pilih Lokasi kerjanya Nah berikutnya Untuk lokasi ujian Disini kita pilih Yaitu Dalam negeri ya Otomatis nanti Dalam negeri Nah berikutnya Kita isi Data-data lainnya Nah berikutnya Disini kita lengkapi Data-data lainnya Mulai dari Disini adalah Untuk pilih lokasi tes Ya Untuk lokasi tes Disini Kita itu berada Dimana Nah misalkan Saya itu saat ini Saya itu ingin Mendaftar Di Menjadi penyuluh Pertanian ya Yang ada di Ngawi Dengan ijazah S1 Pertanakan saya Saya itu saat ini Misalkan lokasi saya Itu berada di Jakarta Maka teman-teman Silahkan pilih lokasi tes Yang ada di Jakarta Kemudian Pilih lokasi tes Dimanapun Nah ini ada tersedia Misalkan lokasi tes Disini Kita bisa pilih ya Untuk salah satu Saya pilih yaitu Di Jawa Timur Kemudian berikutnya Teman-teman Silahkan memasukkan Data IPK Dimasukkan IPK nya berapa Kemudian teman-teman Masukkan nomor ijazahnya Silahkan lihat di ijazah Kemudian tahun lulus Di ijazah Kemudian jenis perguruan tingginya Ini Mana Apakah dalam negara Luar negeri Luar negeri Nanti akan ada Form tambahan Kemudian kita Masukkan Yaitu untuk Tanggal ijazah kita Kemudian Setelah kita Masukkan Tanggal ijazah Maka nanti akan muncul Yaitu Kita ketikkan ya Yaitu Nama perguruan Tinggi kita Kemudian Nama perguruan tinggi Sesuai ijazah Ditulis Kemudian Perodinya Ditulis Disini kita pilih ya Untuk perodinya Nah disini Setelah kita masukkan Tanggal ijazah Kita untuk memilih Perguruan tinggi Ini kita harus Auto complete ya Disini kita ketikkan Yaitu Satu persatu Untuk nama perguruan tingginya Universitas Universitas Berawijaya Kemudian Nama perguruan tinggi Sesuai dengan ijazah Teman-teman Tulis Kemudian Untuk perodinya Disini teman-teman Silahkan ditulis S1 Peternakan Nah selanjutnya Disini Pastikan semua Kotak box ini Sudah terisi penuh Disini nanti Akan bisa tersimpan Formasi yang kita pilih Ketika kita Melanjutkan Ke langkah berikutnya Berikutnya Kita masukkan Kode capcai Yang tertulis disini Kemudian Kita klik selanjutnya Berikutnya Disini Setelah kita Berhasil memilih Formasi Teman-teman Disini akan masuk Ke tahap berikutnya Yaitu Riwayat ya Pada bagian riwayat ini Teman-teman Untuk petika ke teknis Ini mengisikan Yaitu Mulai dari yang pertama Inilah deskripsi pekerjaan Yaitu riwayat pekerjaan Yang pernah kita ikuti Dikarenakan Untuk petika ke teknis Ini mensyaratkan Pengalaman kerja Kita masukkan Nama pekerjaan kita Kemudian unit kerjaan Dimana Kemudian masukkan Deskripsi pengalaman kerjanya Itu dalam bidang apa Seperti apa Kalau misalkan Pengalaman kerja kita Lebih dari satu Kalian bisa klik Tambah pengalaman kerja Oke Untuk berikutnya Kita lanjut Pada video berikutnya Demikian Sobat semuanya Terima kasih